Inilah sejumlah barang yang dilarang ditemukan pada saat penggeledahan Kamar Hunian Warga Binaan Pemasyarakatan oleh Satuan Operasional Kepatuhan Internal atau Satop Spatnal Rutan Sanggau. Razia ini digelar untuk mencegah gangguan keamanan maupun ketertiban, serta sebagai upaya penjenggahan pemberantasan, penyelahgunaan dan peredaran gelap narkotika di dalam rutan. Kepala Rutan Kelas 2B Sanggau, Aci Prasidi menjelaskan, penggeledahan telah digelar beberapa hari lalu. Petugas menemukan barang yang dilarang berupa sembilan handphone dan empat buah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari sendok aluminium. Selain itu, ada pula barang-barang lainnya yang telah disita. Kendati demikian, dirinya juga memastikan tetap akan melakukan pencegahan agar sesuatu dan lain hal yang tidak diinginkan tidak terjadi, khususnya di Rutan Kelas 2B Sanggau. Empat jenis Android dan lima itu handphone lampu atau senter. Dari kegiatan itu juga kami menemukan empat senjata tajam jenis atau terbuat dari sendok aluminium. Dan tali kurang lebih 15 meter, serta barang-barang terlarang lainnya seperti kore api, itu juga kita sita. Acip menambahkan, untuk kecurigaan maupun indikasi adanya pengguna narkoba di dalam rutan sampai saat ini belum ada. Sedangkan untuk barang-barang terlarang yang didapati pada saat penggeledahan akan dilakukan pemusnahan di hadapan warga binaan. Dari Kebupaten Sanggau, Teodardus Pontipi memberi tekan.